Halo sahabat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama kami Aydina Garden kali ini kita akan mencoba bersama-sama belajar berbagi pengalaman soal tanaman buah dalam pot atau biasa dikenal dengan tabu lampot dalam video kali ini saya akan berbagi beberapa tanaman buah yang mudah berbuah meskipun berukuran masih kecil atau masih di dalam polybag atau pot ini beberapa referensi yang sahabat bisa tanam di rumah di teras untuk menikmati tanaman buah dengan ukuran tanaman yang masih kecil referensi yang sangat menarik referensi pertama untuk tanaman tanaman buah yang mudah sekali berbuah di dalam pot atau dengan ukuran yang masih kecil adalah tanaman buah sawu terkenal dengan daging dengan rasanya yang sangat manis tanaman ini mudah sekali berbuah meskipun dengan ukuran kecil sangat cocok sekali untuk sahabat yang suka dengan tanaman buah dalam pot atau tabu lampot kemudian yang kedua ada tanaman yang sempat viral di media kita di tengah-tengah kita yakni tanaman buah sawu hitam atau black sabote tanaman buah ini juga bisa berbuah meskipun masih di dalam pot atau polybag yang selanjutnya ada blimbing tanaman ini juga sangat mudah sekali berbuah meskipun dengan ukuran yang masih kecil sangat rekomendasi sekali untuk kita tanam di dalam pot menghiasi teras atau halaman rumah kita dan menikmati buah di dalam pot meskipun tanamannya masih kecil blimbing dan rekomendasi tanaman buah dalam pot selanjutnya adalah srikoyo jumbo tanaman jenis srikoyo ini merupakan tanaman buah dari jenis srikoyo dengan ukuran buah yang besar sangat mudah sekali berbuah meskipun ukurannya masih kecil srikoyo jumbo bisa menjadi andalan bagi anda yang menyukai tanaman buah dalam pot kemudian lanjut ada kedondong kedondong juga demikian mudah sekali berbuah meskipun tanamannya masih kecil ukurannya masih kecil tidak sampai satu meter bahkan sudah mengeluarkan bunga dan berbuah meskipun tanamannya dengan umur yang masih sangat muda kemudian jambu kristal demikian pula jambu kristal ini juga merupakan rekomendasi untuk kita tanam di dalam pot menjadi tanaman buah dalam pot menghiasi halaman dan teras serta tep kebun kita untuk kita nikmati buahnya meskipun tanamnya masih kecil dan inilah tanaman buah yang sangat rekomendasi untuk kita jadikan tabulang pot yakni tanaman buah dari jenis jeruk manis atau biasa disebut jeruk wedang atau jeruk kip tanaman tanaman buah ini sangat sangat mudah berbuah meskipun tanamannya masih kecil sangat rekomendasi sekali untuk kita tanam dalam pot bagi sahabat semua yang menyukai tanaman buah dalam pot atau tabulang pot tanaman buah jeruk manis selain buahnya manis juga sangat menarik untuk kita tanam di dalam pot menghiasi teras halaman kebun kita baru berusia muda langsung bisa kita panen buahnya jeruk manis dan masih di jenis buah dari belimbing madu belimbing ini juga sangat mudah sekali berbuah meskipun ukurannya masih kecil dengan usia buah yang masih sangat mudah bisa pula ditanam di lahan langsung atau di dalam pot menjadi tabulang pot Hai dan kemudian kita lanjut di buah kelengkeng buah kelengkeng juga demikian jadi rekomendasi untuk kita tanam dalam pot menjadi tanaman buah dalam pot sangat mudah sekali berbuah di dalam pot kemudian kita kembali lagi ke jeruk jenis ini adalah jeruk purut selain menjadi bumbu dapur juga sangat cocok untuk kita menjadi tabulang pot atau jadikan tanaman buah di dalam pot lanjut ada jeruk sambal yang merupakan jeruk untuk bumbu dapur juga demikian sangat sangat mudah sekali untuk berbuah di dalam pot dengan ukurannya yang masih kecil lanjut ada murubai murubai juga sangat mudah sekali berbuah meskipun ukurannya masih kecil murubai atau biasa dikenal dengan besaran sangat mudah sekali berbuah di dalam pot dan rekomendasi selanjutnya ini adalah jambu air jambu air juga merupakan idola untuk menjadi tanaman buah dalam pot atau tabulang pot dan itulah kawan-kawan semuanya sahabat Aydina Garden referensi untuk kita jadikan tanaman buah dalam pot atau tabulang pot terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati